Oke guys kembali lagi di channel Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengubah tulisan menjadi stiker di whatsapp Untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa pulang untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini untuk mengubah tulisan menjadi stiker di whatsapp Kita perlu mendownload satu aplikasi tambahan Nah untuk aplikasi tersebut kalian bisa download lewat google playstore guys Kita buka aja aplikasi google playstore nya Terus kalian tulis di kolom pencarian yaitu bubble keyboard Nah seperti ini kalian cari Nah untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini Ini tinggal kalian download aja karena saya sudah mendownloadnya jadi langsung aja kita buka Nah untuk tampilannya seperti ini Ini di bagian ini kalian klik yang mengizinkan Setelah itu disini kalian pilih aja di bagian yang Indonesia Lalu di bagian yang mengaktifkan bubble i keyboard ini kalian klik Jika udah di bagian yang aplikasi bubble i keyboard kalian aktifkan ya di bagian yang mati Ini lalu klik yang oke Nah jika udah disini kalian pilih yang bubble i keyboard Lalu klik yang oke Selanjutnya disini kalian klik aja yang berikutnya seperti ini Nah jika udah seperti ini kalian bisa kembali aja Lalu kalian bisa masuk aja ke aplikasi whatsapp nya guys Nah disini kalian bisa coba aja misalnya Ketik halo semuanya ya Nah seperti ini Lalu disini di bagian pojok ini bakalan ada menu stiker seperti ini Ini tinggal kalian klik aja Dan untuk stiker tulisannya ada banyak pilihan guys Misalnya jika kalian mau pakai tinggal kalian klik aja seperti ini Maka langsung berubah menjadi stiker ya Dan oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya